Saudara tiga bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta telah rampung menjalani tes kesehatan sebagai prasyarat mengikuti Pilgub 2024. Seluruh hasil tes akan diserahkan secara bersamaan pada hari ini ke KPUD Jakarta. Tiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta rampung menjalani tes kesehatan selama tiga hari terakhir. Paslon Pramunorano telah melakukan pemeriksaan pada Jumat 30 Agustus, Ridwan Kamil Suswono di hari Sabtu 31 Agustus, dan Dharmakun selesai di hari terakhir batas pemeriksaan tes kesehatan yakni di tanggal 1 September 2024. Setelah tes kesehatan selesai dilakukan terhadap ketiga calon, tim dokter akan menyusun hasil dan menyerahkannya kepada KPUD Jakarta. Antara lain adalah pemeriksaan kejiwaan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Selain anamnesis dan ribayat kesehatan yang dianalisis. Nah seluruhnya itu tentu saja apabila semuanya memenuhi maka itu akan menjadi fit gitu ya. Tetapi apabila nanti tidak memenuhi statusnya menjadi unfit. Jadi keputusannya nanti fit dan unfit. Usai menerima hasil dari tim dokter, KPUD Jakarta akan mempelajari dokumen apakah hasil tes kesehatan ini memenuhi syarat administrasi pencalonan atau tidak. Hasilnya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu menjadi penilaian dalam penelitian administrasi, termasuk syarat-syarat yang lain, ijasa, kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercelah, dan sebagainya. Yang itu tentu saja akan kami sampaikan langsung kepada pasangan calon. Jadi tentu ini menjadi syarat yang penting untuk dipastikan harus memenuhi syarat, harus mampu secara jasmani dan rohani, serta bebas dari penyalahgungan lakotika. Jadi seperti itu ya. Ketiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur optimistis bisa lolos tes kesehatan. Salah satu bakal calon gubernur yakni Pramono Anung bilang, ia rutin menjaga kesehatan dan rajin berolahraga. Rumah Sakit Tarakan menyiapkan 20 dokter dan 20 tim pendukung yang bertugas dalam tes kesehatan ini. Dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan, saya maupun Bang Rano Dulkarno, menjalani dengan senang hati karena semuanya dokter-dokternya ramah. Walaupun saya nggak pernah disetrum, saya juga disetrum. Belum pernah seudup saya disetrum karena untuk mengetahui syarat. Dan tadi pertanyaan psikiaternya juga susah sekali, saya nggak nyangka. Tapi untunglah saya karena biasa kerja keras, biasa mikir, Alhamdulillah bisa dijawab semua, mudah-mudahan hasil kesehatannya baik. Sementara itu pasangan yang mendaftar melalui jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, yakin lolos tes kesehatan. Pasangan ini menjalani pemeriksaan lab dan narkotika, penyakit dalam, mata, gigi dan mulut, dengan melibatkan 16 dokter serta konsultan. Ini bukan tes pertama kali yang pernah kami lewatkan. Saya sudah beberapa kali mengikuti tes sejak masuk AKPOL. Setiap kali ada sekolah selalu ada tes. Pengiriman pasukan, BBB juga selalu ada tes seperti ini. Jadi tes mau masuk KPK juga, tesnya juga kurang lebih sama seperti ini. Jadi ini adalah proses yang sudah biasa kami lewati. Jadi tidak ada hal-hal yang luar biasa, hanya sifatnya pengulangan yang sudah pernah kami lewati. Tak jauh berbeda, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menuturkan, tak ada persiapan khusus. RK menyebut, ini sudah menjadi tes kesehatan yang ketiga kalinya dalam perhelatan kepala daerah. Dari 11 jam yang direncanakan, karena pasangan Ridwan Insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat, 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter Saraf. Insya Allah sehat semuanya. Tentu hasilnya nanti diumumkan rusak, kalau tidak salah ya, untuk seluruh pasangan. Hasil tes kesehatan akan diserahkan ke KPUD Jakarta pada Senin sore. Hasil pemeriksaan kesehatan akan jadi acuan KPUD untuk menilai layak tidaknya paslon mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!